Siswa SMK Lingga Kencana Depok mengungkap kebohongan sopir bus Transputera Fajar sebelum kecelakaan terjadi di Subang, Jawa Barat. Salah satu siswa memergoki sopir bus ketika di rest area Subang, tepat sebelum kecelakaan maut. Diketahui, bus tersebut mengangkut siswa SMK Lingga Kencana Depok yang menggelar acara perpisahan di Bandung, sejak Jumat, 10 Mei 2024. Hari itu, bus melakukan perjalanan menuju Depok dari Tangkuban Perahu. Sebelum pulang, rombongan beristirahat di sebuah rumah makan rest area. Korban selamat, Fahmi Fahruruzi, bercerita saat di rumah makan ia memergoki sopir tengah mengoprek bagian bawah bus. Fahmi kemudian menanyakan soal kerusakan yang dialami bus tersebut. Sang sopir berkata bahwa oli bus bocor. Tapi, ternyata hal itu hanya sebuah kebohongan. Pasalnya, sejak di Tangkuban Perahu, sopir bus sudah menyadari bahwa ada masalah dengan rem. Menurut Dirlantas Polda Jawa Barat, Kombes Wibowo, sopir bus sampai dua kali berhenti karena masalah rem. Bahkan, kru bus sempat mendatangkan mekanik untuk memperbaiki masalah tersebut. Sementara, sopir bus Malputra Fajar, Sadira, mengatakan busnya mengalami kendala rem. Setelah ditangani montir, rem busnya kembali normal. Namun, baru beberapa meter melanjutkan perjalanan, rem bus tersebut kembali blong. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.